Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para fans Arya Saloka dan juga mana-mana po dimanapun kalian berada Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, dipanyakan umur dan juga dimudahkan rezekinya amin Tentunya jumpa lagi bersama Bang Mimin yang akan membahas artis kesayangan kalian Siapa lagi kalau bukan si cantik Amanda Manopo dan si tampan Arya Saloka Yang dimana Amanda Manopo dan Uyakuya sampai baper saat denger kata-kata Arya Saloka Kalau Arya Saloka ingin menikahi Amanda Manopo di tahun ini ketika dihipnotis oleh Uyakuya Namun guys sebelum kalian lanjut ke dalam isi videonya Alangkah baiknya kalian semua terlebih dahulu menekan tombol subscribe-nya Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian semua selalu mendapatkan berita-berita terbaru dan terupdate seputar Arya Saloka Dan juga Amanda Manopo setiap harinya di channel ini Lagi-lagi dan lagi nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo memang selalu menjadi sorotan publik Ketika Arya Saloka ungkapkan keinginannya Kalau Arya Saloka ingin menikahi Amanda Manopo di tahun ini ketika Arya dihipnotis oleh Uyakuya Sontak saja semua itu membuat Amanda Manopo langsung baper ya Mendengar pengakuan Arya Saloka ketika dihipnotis yang ingin menikahi dirinya di tahun ini Bahkan yang lebih mengejutkannya lagi Arya Saloka ungkapkan kebenarannya tentang isi hatinya saat dirinya dihipnotis oleh Uyakuya Kalau ternyata Arya Saloka sangat menyayangi dan mencintai Amanda Manopo dengan setulus hatinya Bahkan Arya Saloka pun langsung ungkapkan keinginannya Kalau Arya Saloka ingin menikahi Amanda Manopo di tahun ini ketika dihipnotis oleh Uyakuya Kini terbongkarlah semuanya kebenaran atas perasaan Arya Saloka kepada Amanda Manopo saat dihipnotis oleh Uyakuya Namun pas Arya Saloka sudah sadar dari hipnotisnya Ia pun ditanya-tanya mengenai perasaannya kepada Amanda Manopo Sontak saja Arya Saloka pun langsung mengelak semuanya Bahkan Arya Saloka memberikan pengakuan yang sangat mengejutkan Kalau saya tak punya perasaan apa-apa kepada Amanda Manopo Saat Arya Saloka ditanya sudah sadar dari hipnotis Uyakuya Namun sebenarnya Arya Saloka itu sangat menyayangi dan mencintai Amanda Manopo Namun Arya Saloka gengsi untuk menyatakan perasaannya itu kepada Amanda Bahkan Amanda pun terlihat langsung menjadi salah tingkah ketika mendengar kata-kata dari Arya Saloka Kalau Arya Saloka ingin menikahi Amanda Manopo di tahun ini Aduh-aduh pokoknya bikin heboh mama sejagat raya aja Kini gegara hal itu Arya Saloka dan juga Amanda Manopo ramai diperbincangkan di semua kalangan sosial media Tak sedikit warganet yang bergondong-gondong mengirimkan komentarnya Baik untuk Arya Saloka maupun untuk Amanda Manopo Seperti komentar yang datangnya dari salah satu pencinta Aladin Yang dimana komentar itu bertuliskan Kenapa sih mas Arya Saloka harus mendem perasaannya udah demas Ungkapin aja tuh perasaannya sama neng Amanda ntar Kalau neng Amanda sedih gondol orang mas Arya Saloka nyesel loh Tulis salah satu komentar dari pencinta Aladin itu Namun disini Bang Wimi juga akan membacakan komentar yang lainnya ya guys Tentunya datangnya dari Adli 0212 Kenapa sih mas Arya Saloka gak gentle banget jadi lelaki cemen loh mas Udah ungkapin aja Kalau emang mas Arya Saloka cinta dan sayang kepada Amanda Manopo Ada-ada pokoknya bikin semua para fans dan para penggemar ikutan baper Mendengar pengakuan Arya Saloka tentang perasaannya ketika dihipnotis oleh Uyakuya itu Namun tak hanya itu aja ya guys Disini Bang Wimi juga kedatangan berita terbaru Yang datangnya dari salah satu pencinta Aladin Yang dimana Arya Saloka langsung menjadi perbincangan hangat di semua kelangan sosial media Ketika Arya Saloka dihipnotis oleh Uyakuya Arya bilang kalau Arya Saloka ingin menikahi Amanda Manopo di tahun ini Sontak saja itu semua menjadi perbincangan hangat di media sosial Saking penasarannya Salah satu netizen itu pun langsung mendatangi tempat dimana syutingnya Uyakuya Dan menanyakan secara langsung kebenarannya Namun sayang Uyakuya pun tak bisa menjelaskan kepada netizen itu Karena ini masih berhasil sifatnya Ungkap Uyakuya kepada salah satu netizen itu Nah guys bagaimanakah kira-kira menurut pendapat kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentarnya Oke sekian dulu sekilas informasi dari channel ini Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton